Wess sertuk mas bro, wih apa ya mas Wess uff Wess uff 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 Wess apun apun Wih Alhamdulillah Mas bro dapet awas mas bro Wess Mas bro Alhamdulillah Streknya Oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini saya mau mancing liaran mas bro ya Sebelum berangkat mancing Saya akan racik umpahnya terlebih dahulu oke untuk racikan hari ini saya menggunakan ini mas bro ya tepung terigu tepung serba guna ya kemudian disini ada satu butir telur dan ada minyak goreng ya sedikit kemudian air putih dan plastik ini mas bro oke jadi ini bahan-bahan yang saya buat umpan hari ini mas bro oke lanjut mas bro langsung saja ke tutorialnya oke jadi langkah pertama ini minyak goreng saya tuangkan di wadah ini mas bro ya saya pindah dulu minyak gorengnya biar lebih nampak ini warna hijau mantep oke kemudian ada telur ini nah untuk telur disini saya ambil kuning telurnya aja jadi yang putih-putih dibuang dulu diambil kuning telur mas bro sebagai pengamis nih ya aroma amis nah ini kuning telur itu pun tidak saya pakai semua ya saya gunakan sedikit aja oke cukup saya gunakan setengah kuning telur ya yang ini bisa dibuat besok ditaruh kulkas oke lanjut mas bro diaduk dulu ya minyak sama telurnya seperti ini oke kalau sudah tercampur tinggal ditambahkan tepung untuk tepung yang penting tepung terigu ya mas bro meskipun nggak ada misalkan nggak ada tepung sebaguna seperti ini di tempat kalian menggunakan tepung terigu aja cukup mas bro bisa juga saya takar juga tepungnya satu sendok makannya tepungnya diaduk dulu sampai merata seperti ini kemudian tambahkan air sedikit aja mas bro jangan banyak-banyak mungkin setengah sendok teh ya airnya oke lanjut kita uleni seperti ini mas bro sampai kalis nah kalau sudah seperti ini kita tambahkan tepung lagi nah ini satu sendok lagi mas bro kemudian diuleni lagi sampai tidak lengket di tangan pokoknya ya terus tuleni kita coba uleni menggunakan tangan biar cepat nah hasilnya seperti ini mas bro aromanya aromanya amis ya pasti ikannya suka dengan aroma-aroma amis seperti ini tidak akan mudah hancur atau ambiar nanti kita langsung tes dan perhatikan ya cara pemasangannya mas bro langsung di sungai aja untuk plastiknya kita gunakan sebagai bungkus ini agar mudah agar mudah nanti pemasangannya simpel lebih simpel terus oke sudah jadi mas bro nanti cara pemasangannya tinggal di plated aja dibuka pojokan stick dan di plated seperti ini oke lanjut mas bro ya sampai ketemu di support kita akan tes dulu umpannya oke teman-teman jadi ini umpan yang dibuat barusan ya cara pemasangan umpannya ini mudah banget ya seperti ini diambil di plated ya kemudian di plated dulu agar padat tinggal di kaitkan di kail mas bro cara pemasangan seperti ini di plated-plated ini tidak akan mudah copot dari kail atau ambiar ya ketika di dalam air karena adonannya ini sudah pas ya sudah kalis dijamin tidak akan mudah copot mudah banget ya cara pemasangannya mas bro oke cukup mudah seperti ini ini menggunakan dasaran ya nah dasaran di matengah untuk kailnya di atas dan di bawah oke dicoba dulu mas bro bismillah kita coba dulu mas bro yuk makan wuhh langsung mas alhamdulillah wuhh ikan malam baru naruh langsung di gondol mas bro ya ini umpan pancing dasaran paling jus pokoknya mas bro nih buktinya ya nyata bismillahirrahmanirrahim makan coba lagi oke 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 Strik Alhamdulillah Dapat apa ini mas bro Lalu Bukan water Yang kedua Langsung strik lagi Bismillah Lagi yang ketiga Strik Alhamdulillah Water Alhamdulillah Yang ketiga Bismillah Yuk makan Mantap Langsung Madri Buru Nyemplung Langsung Ditarik Mantap Bismillah Lagi mas bro Langsung 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 Gondol Mas Walah Water Gondol Mas Bro Ayo mas bro Ayo lagi Matan Strik Alhamdulillah Water Lagi mas bro Sini 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 Ustrik Eh water Water Bari Mas bro Water Terenak Ini mas bro Terkurih Water Panjang Bismillah Makan Nyo Spot Terimakas H ush mas bro wih alhamdulillah streknya luar biasa mas bro eh sampai di gondol gitu tegak saya masukkan melom misul ayat makan ini strek mantap dan water Bismillah makan ush 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 tak mas bro weh apa ini mas ush 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 apapun 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 weh alhamdulillah mas bro dapat tawas mas bro alhamdulillah jepot mas bro jepot tawas sirip merah mas bro niat mancing wadir malah dapat tawas tipis mas bro dimakan tipis hampir mocel lumayan berapa jari ini mas bro pak jari mas bro pak jari mas bro layak kurang mas bro joss banget alhamdulillah hei hei joss lanjut lagi bismillah yuk dimakan ndak yuk hufood melem tarik aneh mas gondol aneh yuk iwak melem maut mas bro gondol aneh mas bro man p or harap bismillah yuk makan wuuh strike wuuh mantap ikan melem masih wuuh mas bro alhamdulillah oke mas bro ya saya rasa sudah cukup pembuktian umpannya jos banget mas bro ya dimakan oleh ikan tawes ikan melem bahkan ikan water ya ini tinggal sedikit ini jangan dibuang ini bisa tahan hingga 3 hari mas bro gak usah ditaruh kulkas ya dan ini hasilnya eh mantep banget mas bro wuh ini ikan tawesnya mas bro tawes ush wih namun dia tawes sirip merah ya mantep pokoknya tuh banyak mas bro bisa dibuat berbuka puasa nanti ini goreng karing pakai sampel mantep mas bro oke mas bro lanjut lagi besok ya jangan lupa untuk di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya oke mantep mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam strike selamat menikmati